Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudirman Kebumen menggelar Sosiomedis bersama Bupati Kebumen dan TPPKKK Bupaten Kebumen bertempat di Sekretariat PRNU Selang, Jalan Kerama Leksana No. 98 Kebumen, Sabtu 29 Oktober 2022. Hadir Bupati Kebumen Arief Sugiyanto, Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Induindarti Arief Sugiyanto, Asisten 2 Segda Rini Kristiani, Asisten 3 Segda Muhammad Arifin, Ketua Basnas Bambang Sucipto, serta Forkopim Cam Kebumen. Bupati dalam sambutannya mengatakan kegiatan seperti ini mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Kebumen yang sehat. Salah satunya dengan cara memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara langsung ke suatu tempat atau disebut Sosiomedis. Bupati juga mengajak masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin di fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kebumen. Selain itu, rajin berolahraga juga perlu dilakukan masyarakat agar memiliki tubuh yang sehat. Ada pun kegiatan yang digelar seperti sunatan masal gratis dengan peserta 50 anak, pemobatan masal dan pemeriksaan laboratorium gratis bagi masyarakat sejumlah 200 orang, pemeriksaan kolesterol, gula darah, HB, asam, urat 200 orang, pelayanan KB gratis dan pemeriksaan IVA kepada 15 orang. Sosiomedis ini adalah bagaimana pemerintah hadir kepada masyarakat supaya pelayanan kesehatan lebih terjangkau, lebih mudah. Dan diharapkan juga masyarakat memahami apa arti kesehatan. Karena hari kesehatan nasional sekarang ini juga yang ke-58 ya, ke-58 yang sedang berjalan. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar bersama-sama pemerintah dan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya AB tentang budaya-budaya sehat tentunya juga akan sangat sulit dalam sosial kepada masyarakat. Jadi masyarakat semua juga harus peduli terhadap lingkungannya. Khususnya sekarang sudah masuk musim hujan, harus ada 3 M yang harus dilaksanakan. Yaitu menutup, menguras, dan mengubur. Ini juga harus dipahami. Apa yang dikubur? Misalkan tutup-tutup botol ataupun cengkir-cengkir yang bolong, ini bisa dikubur. Tapi kalau yang masih bisa dikumpulkan, dibuang ke bank sampah, misalkan yang berbau-bau plastik, ini juga justru malah mendapatkan penghasilan. Bambu, kadang-kadang masyarakat juga ada yang pager-pager menguburkan bambu. Atasnya ini kan terkadang bolong. Di antara ruas, ini juga bisa tempat air, air bersih ini bisa ada jentik-jentik air desaikerti. Ini harus ditutup dengan semen atau dengan kapura atau dengan apapun. Widodo Priantoro, Direktur Rumah Sakit Dr. Sudirman Kebumen mengatakan, kegiatan sosiomedis ini merupakan komitmen dan dukungan RSUD Dr. Sudirman dalam mewujudkan visi pembangunan Kebumen Semarag, khususnya pada misi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan tahap dua sekaligus disinergikan dengan rangkaian peringatan HKN ke-58. Ini kegiatan-kegiatan ini, antara lain ada sunatan masal, jumlahnya 50 orang, kemudian ada pengobatan umum, targetnya adalah 200 orang, kemudian ada pemersahan IVA, targetnya 15, kemudian ada pemersahan laboratorium sederhana, targetnya juga 200 orang. Ini, kegiatan ini memang tadi sudah disampaikan Bapak Bupati, bahwanya untuk mendekatkan RSUD Dr. Sudirman Kebumen dengan masyarakat sekitarnya. Dalam kesempatan tersebut, Bupati beserta rombongan juga meninjau secara langsung pelaksanaan sunatan masal. Dari Kebumen, tim likutan Rati TV memberitakan.